hai 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 ketika Nabi Daud yang menceritakan keadaan situasi bagaimana isi surga bagaimana isi neraka isi neraka bagaimana payah sakitnya mako mati beberapa binatang yang matuh mati binatang putus jantungnya tetapoh hebat huru-huru yang terjadi tapi ini Nabi Daudnya kita ganyo jadi ngomongan kita ini berdongeng tertidur bukan sakit mati itu bedanya kalau kita berdongeng kenapa kena beda ketika hati yang nyampaikan dan memang peristiwa itu betul-betul dirasokan saking takutnya apa yang dikisahkan oleh Nabi Daud ini bagaimana situasi keadaan kemudian sakitnya dilakukan binatang pun ada yang mati mati dan mati berapa daripada binatang liar dan mati berapa manusia mati mendengarnya putus jantung saking takutnya bagaimana Nabi Daud mengisahkannya bagaimana ketaran hatinya bagaimana gemuruh hatinya bagaimana goncangan hatinya bagaimana rasa takut yang sangat besar ya sehingga orang mendengar pun jadi putus jantung mati saking takutnya nah kita ini tiga hari tiga malam cerita ketawa bukan nangis kan bukan takut ya dan inilah yang nyampaikannya adalah seorang Nabi Allah yang betul-betul mengenal Allah yang mendengarnya pun adalah orang-orang yang memang ada rasa takut kepada Allah sampai-sampai putus jantungnya kita ini nantang pula nanti masuk neraka ada apalah masuk neraka bukan kita dewek-dewek nah ini jadi hal pula ini kenapa hatinya sudah mati rasa tidak ada lagi ya dan inilah yang terjadi kita berhadapan orang yang hati yang sudah mati ya apapun pesan disampaikan tak maksud apapun yang di apa ancam disampaikan tak terasa juga kita berhadapan dengan orang yang hati yang sudah mati saat ini ayat disampaikan tak pengaruh firman Allah disampaikan tak pengaruh hadis Rasulullah diberikan tak pengaruh kata-kata ulama sahabat oleh Allah pun tak pengaruh lagi kenapa hati yang sudah mati ya tersentuh pun tidak terasa pun tidak apalagi nak pinsan apalagi nak mati seperti orang-orang seperti ini dan mati beberapa dari binatang yang buas kemudian maka masuknya menceritakan dengan kelakuan huru hara kiamat nyambung lagi Nabi Daud menceritakan bagaimana huru hara kiamat dahsatnya seperti apa orang-orang di padang masyarakat matahari sejengkal dalam keadaan telanjang tenggelam dengan kerasa ketakutan dan menangis yuk atas dirinya sehingga Nabi Daud aku nangis mengisahkan huru hara kiamat maku beberapa bulu mati daripada tiap-tiap jenis depodoh yang tersebut itu banyak pula yang mati ketika mengisah kiamat mati betapa lembutnya hati mereka ketika dikisahkan agak putus jantung kena rasa takut betapa kerasnya hati kita ya yang tidak tidak mau mendengarkan kalang-kalang Tuhan ya firman-firman Tuhan nasihat-nasihat ulama bahkan ada yang memusuhi ulama na'udzubillah betapa matinya hatinya maku adalah melihat Nabi Sulaiman itu akan beberapa banyak yang mati ya maku berkata iya Nabi Sulaiman ingat banyak yang mati bergelimpangan putus jantung yang kena rasa takut berkata kepada bapaknya wahai bapakku telah engkau hancurkan hati orang yang mendengar ini kau sudah menghancurkan hati dan memutuskan jantung orang-orang mendengar ini dan beberapa telah mati daripada kaum Bani Israel dan mati daripada binatang yang liar binatang yang melata maku masuk yuk membaca doa maku ketika itu menyeru oleh setengah daripada ibadah Nabi Israel dengan katanya wahai Nabi Allah Daud a.s. telah engkau segerakan dengan orang yang menuntut akan pahala itu mendapati akan Tuhan mereka itu maku tak kala itu ya tersungkur Nabi Daud pingsan padahal tiada ia sadar tidak sadarkan dirinya maku tak kala melihat Nabi Sulaiman akan bapaknya Nabi Daud akan memikir itu maku mengambil ia akan ya peretas ya maku menanggung ia di atas di atasnya jadi satu pola ditandu dibawa pulang ke rumah ditandu maku menyuruh Nabi Sulaiman akan tiap-tiap kerabat orang-orang mati dalam padang itu datang mereka itu dengan tandu-tandunya akan menanggung kau mereka itu yang telah mati bawa daripada padang itu dan adalah berapa perempuan yang datang mengambil akan kerabatnya yang mati dengan tandu serta ia meratap jadi menangis dan katanya wahai orang yang mati sebab disebutkan neraka wahai orang mati sebab disebutkan hari kiamat dan setengah daripada mereka itu meratap dan katanya wahai orang yang mati sebab takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kemudian maka ingat Nabi Daud daripada pingsannya sadar Nabi Daud daripada pingsan itu maka menaruhkan ia akan tangannya di atas kepalanya dan masuk ke dalam khawat di tempatnya berbuat ibadah dan menutup ia akan pintunya dan menajar kepada Tuhannya dengan katanya wahai Tuhan Daud apakah engkau marah kepada Daud maka seneng dasar ia menajar akan Tuhan itu maka datang Nabi Sulaiman dan duduk ia di pintu khawat itu maka minta izin daripada Nabi Daud itu lalu masuk ia ke dalam khawat serta-sertanya roti daripada gandum syair maka berkata ia Wahai Bapakku makanlah oleh murut ini supaya engkau kuat beribadah maka makan ia akan roti itu kemudian maka keluar ia kepada Nabi kepada Bani Israel maka duduk ia serta mereka itu seperti ibadahnya dahulu itu ya inilah betapa kisah ya para nabi ya para umatnya saya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala